Intro You're welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato Chapter 975 yang lalu sangat menegangkan sekali Karena setelah perjalanan yang panjang Akhirnya pasukan aliansi telah siap untuk segera OTW ke Onigashima Jumlah mereka pun lebih besar dari yang sudah direncanakan Yaitu mencapai 5.400 pasukan Lalu selain dalam hal jumlah Kami rasa secara kualitas pasukan aliansi juga sudah mengalami kemajuan dari sebelumnya Terutama pada tokoh-tokoh yang menjadi ujung tombak Oke, pada video ini akan kami bahas tentang rahasia tersembunyi di Chapter 975 Yang berkaitan dengan hal itu Yang pertama adalah Gear 4 Luffy telah sempurna Jika kita bicara tentang Gear 4, tentu masih ada banyak PR yang harus dikerjakan oleh Luffy Agar Gear 4-nya bisa sempurna Karena selama ini, Gear 4 Luffy masih memiliki beberapa kelemahan yang cukup fatal Mulai dari waktu perubahan yang singkat Hingga resiko kehabisan energi haki Karena kelemahan-kelemahan ini Beberapa kali Luffy jadi sangat terpojok ketika bertarung dengan lawan-lawannya Misalnya seperti Doflamingo dan Katakuri Lalu indikator kesempurnaan Gear 4 yang sudah dicapai Luffy Ternyata dapat kita lihat di Chapter 975 Diawali dengan lompatan Luffy ke kapal lawan Lalu Luffy langsung berubah menjadi Gear 4 dengan cepat Dan kemudian melakukan serangan Setelah itu Luffy kembali ke wujud normal Lalu bertengkar dengan Kit dan Law Dari potongan adegan ini dapat kita ambil kesimpulan Bahwa proses perubahan Gear 4 sekarang jauh lebih cepat daripada sebelumnya Ketika pertama kali muncul Diperlukan serangkaian transfer energi ke beberapa bagian tubuh Luffy Hingga akhirnya terbentuklah wujud Gear 4 Lalu jika kita perhatikan Hal itu sama seperti Gear 2 Yang awalnya diperlukan dorongan untuk mempercepat aliran darah yang berasal dari kaki Kemudian bisa lebih mudah dan simpel Yaitu menggunakan bagian tangan Hingga saat ini Luffy tak perlu lagi memerlukan dorongan apapun Untuk mempercepat aliran darahnya Dia bisa memasuki mode Gear 2 dengan mudah Lalu kembali ke pembahasan tentang Gear 4 Di atas kami katakan bahwa saat ini Luffy sudah lebih mudah untuk memasuki mode Gear 4 Menurut kami kemudahan dalam memasuki mode Gear 4 itu Dipengaruhi dengan cepatnya transfer energi yang dilakukan oleh Luffy di dalam tubuhnya Dan yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi Tentu adalah latihan kemampuan Ryo Yang dijalaninya bersama dengan kakek Yuguru Ryo adalah kemampuan busosoku haki tingkat tinggi Yang mengandalkan konsep pemusatan haki Jadi pada latihan Ryo Tentu saja Luffy melatih kemampuan perpindahan posisi konsentrasi haki yang dia miliki Nah kami rasa berkat latihan itulah Perpindahan dan pemusatan energi yang ada dalam tubuh Luffy menjadi semakin baik Hingga akhirnya dia bisa berubah menjadi wujud Gear 4 dengan lebih efektif Lalu kemudian hal yang kedua adalah mengenai Yustas Kapten Kit Di chapter 975 ini kita bisa melihat kemampuan yang menarik dari seorang Kit Kemampuan itu dia bernama Pangroten Secara konsep dia menarik besi-besi yang ada di sekitarnya Kemudian diubah menjadi armor dan juga senjata baginya Jika melihat kemampuan Kit ini Kami rasa hal itu hanya bentuk kecil dari sebuah kemampuan yang lebih besar Coba kita bayangkan jika scale up terjadi pada kemampuan Kit Maka terjadilah peningkatan daya elektromagnetik yang dapat dia keluarkan Yang mengakibatkan dia bisa mengumpulkan lebih banyak logam yang ada di sekitarnya Hal itu tentu juga akan membuat lawan menjadi semakin kesulitan Saat senjata mereka yang terbuat dari logam dapat ditarik oleh Kit Lalu pada bentuk yang lebih ekstrim mungkin dapat kita bayangkan jika Kit bisa mencapai bentuk kemampuan yang sama dengan Douglas Bullet Yang mana di movie Stampede Bullet bisa berubah menjadi makhluk yang sangat besar sekali Kami rasa tak mustahil jika Kit juga bisa mencapai hal yang sama dengan Bullet Ketika kemampuan Pangroten yang dia tunjukkan telah mengalami scale up yang besar Dan juga tentu ditambah dengan kemampuan haki yang dimiliki oleh Kit Lalu dengan skenario ini kami rasa mungkin saja ketika nanti melawan Kaido Kit juga bisa memiliki tubuh yang sama besarnya dengan Kaido Oke kemudian hal tersembunyi yang ketiga adalah mengenai apa yang akan dilakukan Orochi dan Kaido di Onigashima Ketika dua kapal Kaido sudah hancur dan Kyoshiro sudah mengungkapkan jati dirinya yang asli Ada percakapan antar anak buah Kaido yang mengisyaratkan untuk segera menyampaikan informasi tersebut ke pulau Onigashima Iya walaupun hanya satu kali percakapan kami rasa hal itu akan memiliki dampak yang besar pada hasil akhir pertempuran ini Karena dengan sampainya informasi tersebut maka orang-orang yang ada di Onigashima akan waspada Mereka yang tadinya bersiap untuk berpesta mungkin akan langsung mempersiapkan diri untuk sebuah pertempuran Dan hal itu tentu akan menyulitkan bagi pasukan aliansi Tapi beda halnya jika informasi itu bisa diputus Jadi semoga saja ketiga kapten yang sedang bertengkar di reruntuhan kapal Kaido Bisa menyadari bahwa satu kapal yang masih segar bugar itu bisa saja menyampaikan informasi ke Onigashima Kami sangat berharap kepada Lao yang biasa berkepala dingin bisa kembali menunjukkan sikap tenangnya Dan juga bisa dengan cepat melakukan drum dan sambles untuk mengambil alat informasi yang ada di kapalnya Kaido Sehingga para anak buah Kaido pun tak bisa menghubungi Onigashima Oke akhirnya kita masuk ke hal tersembunyi yang keempat Atau yang terakhir di chapter ini menurut kami Di hal keempat ini ada sesuatu mengenai Kanjuro Jika kita perhatikan di panel terakhir yang memperlihatkan Kanjuro Dia terlihat sangat marah hingga rambutnya terurai berantakan Mungkin ini menggambarkan emosi Kanjuro yang saat ini sedang meluap-luap Tapi mungkin saja juga menggambarkan bahwa Kanjuro akan mengeluarkan kemampuan yang mengejutkan Karena rasa marahnya itu Kanjuro yang kita kenal dulu adalah orang yang santai Tak bisa menggambar dan cenderung lemah Tapi saat ini ada fakta baru tentang Kanjuro Bahwa dia adalah orang yang pandai menggambar Dan hanya dengan gambarnya saja Kanjuro bisa melumpuhkan Shinobu Jadi kami rasa ada juga kemungkinan bahwa Kanjuro adalah orang yang cerdas dan kuat Lalu jika di chapter selanjutnya pasukan aliansi akan berusaha menyelamatkan Momonosuke Kami rasa Kanjuro tetap akan melakukan perlawanan Dan tidak akan menyerah begitu saja Ada beberapa skenario yang kami pikirkan berkaitan dengan kemampuan Kanjuro Skenario pertama Kanjuro akan melakukan perlawanan dengan mengeluarkan banyak monster Yang merupakan hasil dari gambarnya Dan monster-monster itu bisa cukup merepotkan untuk pasukan aliansi Mungkin karena ukurannya yang besar dan jumlahnya yang banyak Atau ada skenario kedua bahwa Momonosuke dan Kanjuro yang saat ini ada di pantai pelabuhan Tokage Hanyalah klon saja Jadi yang asli telah meninggalkan tempat itu saat pasukan aliansi sedang sibuk mengurusi anak buahnya Kaido Tapi dari kedua skenario itu Tujuan Kanjuro kami rasa adalah untuk melarikan diri bersama Sandranya Karena tentu tak mungkin untuk melawan pasukan aliansi sendirian Dan keberhasilannya dalam menangkap Momonosuke tentu akan dia pertahankan Namun kembali lagi seperti halnya pada poin nomor tiga Bahwa jika Kanjuro berhasil kabur Maka dia akan memberikan informasi kepada Orochi Seperti kemungkinan adanya laporan informasi dari anak buah Kaido yang ada di atas kapal Dan seperti yang tadi juga Bahwa solusi cepat untuk mengatasi hal itu adalah Lau Karena dengan kemampuan roomnya Dia bisa dengan cepat mengamankan Momonosuke Oke cukup sekian video kali ini Semoga anak-anak sekalian menyukainya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Yo Sub indo by broth3rmax